Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTA TV Dimanapun anda berada Puji suruh Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas kenap karunia nikmat dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan Siang hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan hidup sehat alami Kami hadir setiap 2 pekan sekali Pekan kedua dan pekan keempat Di setiap bulannya Dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber Di sebelah kiri saya Ada Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf MDSCI AKP Yang nanti akan melanjutkan Wawasan kesehatannya untuk kita kali ini Yaitu Moringa Oliveira Atau daun kelor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Dapak Idan Jadok Insya Allah sehat terus semangat Terus semangat Insya Allah Modal sukses itu Insya Allah Ya baik Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami Di line telepon 0271 679 3000 SMS maupun DWA kami Kami persilahkan di 08 11 255 3000 Namun sebelum kita akan berinteraksi Kita akan simak terlebih dahulu Terkait dengan Moringa Oliveira Silakan dok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, Ibu, dan syarikat semuanya Ya insya Allah dirahmati oleh Allah Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Allah telah melimpahkan Barokahnya, inayahnya, petunjuk Nikmat iman Nikmat Islam, nikmat sehat Nikmat kesempatan Dan masih banyak nikmat yang lain Yang Allah berikan kepada kita Seandainya kita menghitung Wa in ta'udhunu nikmat Allah ila tuk suha Sungguh tidak akan bisa menginggakan Sungguh tidak akan bisa menghitung Karena luar biasa Nikmat Allah yang diberikan kepada kita Bapak, Ibu, Ibu, dan syarikat semuanya Alhamdulillah Kali ini kita Masih berjumpa Dalam siang ini Kita akan membahas Daun Kelor atau Moringa Olivera Jadi bagian tanaman ini Hampir semuanya bisa dipakai Dari kulitnya, dari daunnya, dari bunganya, dari batangnya Semuanya bisa dipakai Bahkan para ahli Menyebut Tanaman Kelor ini The Miracle Tree Artinya Sungguh di dalam pohon atau tanaman daun Kelor ini Banyak manfaatnya Banyak manfaatnya Kemudian kita simak Apa kandungan Ya dari daun Kelor ini Yat aktif apa Yang ada dalam daun Kelor ini Sehingga sangat bermanfaat Untuk tubuh manusia Jadi dalam daun Kelor ini Yat aktifnya Banyak sekali Hampir semua Kandungan mineral ada Dari vitamin A nya ada Kemudian Vitamin B1 nya ada Vitamin B2 nya ada Vitamin B3 nya ada Vitamin B6 nya ada Kemudian juga tinggi Vitamin C nya Tidak hanya itu saja Kandungan mineral yang lain Seperti kalsium Magnesium Kalium Yat besi Atau FE Fosfor Seng Juga sangat lengkap Sehingga Daun Kelor ini Ya bisa kita manfaatkan Ya dalam Meramu Atau Kita siapkan di dapur-dapur kita Karena memang Hidup sehat itu Para ahli juga mengatakan Dimulai dari dapur Ya misalnya Daun Kelor ini bisa dimasak Seperti sayur bening Juga bisa digunakan Untuk lalapan Juga bisa untuk botok Bisa juga Campuran mungkin Ketika menggoreng Telur Dadar dan lain sebagainya Kemudian Daun Kelor ini Berdasarkan Penelitian Ya bahwa daun Kelor Mengandung Fenol Dalam jumlah yang banyak Yang dikenal sebagai Penangkal Senyawa radikal bebas Jadi polifenol Atau Flavonoid Dan daun Kelor ini Mengandung Vitamin C Ya dalam Literatur itu Diterangkan Setara dengan Vitamin C Dalam Tujuh jeruk Kemudian Kemudian Juga mengandung Vitamin A Setara dengan Vitamin A Pada Empat wortel Kemudian Juga mengandung Kalsium Setara dengan Kalsium Dalam Empat gelas susu Kemudian Juga mengandung Kalium Atau potasium Itu setara Dengan Yang terkandung Dalam Tiga pisang Dan proteinnya Setara dengan protein Dalam Dua jagut Jadi masya Allah Luar biasa Makanya Bapak Ibu Dan saudara Semuanya Mari Daun Kelor ini Bisa kita tanam Ya di Halaman rumah kita Di belakang rumah kita Sehingga Setiap saat Itu bisa Kita gunakan Dalam rangka Untuk Menambah Nutrisi Yang baik Ya Untuk Diri kita Untuk keluarga kita Dan Mungkin juga Bisa berkembang Untuk masyarakat Fungsi Daun Kelor Menurut Pelitian Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Internasional Antara lain Sebagai Anti Peradangan Juga Sebagai Diterangkan Sebagai Anti Hipatitis Kemudian Memperlancar Buang air Kecil Memperlancar Buang air Besar Karena memang Kandungan seratnya Tinggi Kemudian Juga Sebagai Anti Alergi Kemudian Juga Banyak Digunakan Sebagai Apa Artinya Obat Obat Untuk Mengatasi Peradangan Atau Infeksi Sebagai Antibakteri Kemudian Juga Sangat Baik Digunakan Untuk Anti Nyeri Kemudian Juga Anti Hipertensi Kemudian Juga Anti Diari Dan Rematik Jadi Luar Biasa Daun Daun Kelor Yang Mudah Didapat Dan Mudah Hidup Di Perkarangan Kita Manfaatnya Luar Biasa Ini Perlu Kita Kenalkan Kepada Keluarga Kita Perlu Kita Kenalkan Kepada Masyarakat Kita Yang Mana Saat Ini Banyak Ya Laporan Ya Baik Dilaporkan Di Internet Atau Laporan Laporan Dari Lembaga Kesehatan Sekarang Ini Masyarakat Indonesia Itu Banyak Yang Kekurangan Gisi Bukan Karena Tidak Ada Tapi Kadang Kita Itu Salah Memilih Makanan Yang Sehat Dan Bergisi Nah Ini Ya Sekarang Ini Banyak Dilaporkan Kejadian Kejadian Stunting Ya Kejadian Stunting Jadi Bayi Lahir Kurang Gisi Mengapa Kurang Gisi Karena Memang Ibu Bapaknya Ya Nutrisinya Kurang Gisinya Kurang Ya Saat Ini Remaja Remaja Kita Itu Banyak Ya Makan Yang Siap Saji Ya Makan Yang Kurang Sayur Kurang Serat Dan Kurang Buah Dan Kurang Protein Hewani Atau Protein Abadi Kemudian Tentang Daun Kelor Ini Moringa Oliveira Salah Satu Yang Paling Menonjol Dari Kandungan Tanaman Kelor Ada Antioxidan Terutama Pada Bagian Daun Yang Mengandung Antioxidan Paling Tinggi Antioxidan Ini Juga Bisa Digunakan Tidak Hanya Antioxidan Saja Kandungannya Jadi Disitu Ada Di Antaranya Ada Tanin Ada Steroid Ada Flavonoid Ada Saponin Dan Masih Banyak Yang Lain Termasuk Disitu Ada Asam Amino Dan Asam Amino Ini Fungsinya Sangat Banyak Fungsinya Sangat Banyak Terutama Untuk Masa Masa Usia Pertumbuhan Kemudian Juga Ketika Menjelang Tua Jadi Asam Amino Misalnya Seperti Asam Aspartat Seperti Asam Glutamat Alanin Valin Ini Bagus Digunakan Untuk Masa-masa Pertumbuhan Masa-masa Perkembangan Anak Juga Menjelang Lansia Untuk Asam Amino Kemudian Juga Moringa Oliveira Ini Banyak Digunakan Oleh Masyarakat Untuk Mengatasi Kurang Gisi Terutama Bagi Bisa digunakan Juga Bagi Ibu Hamil Ibu Hamil Karena Memang Ibu Hamil Itu Cakupan Yat Besinya Harus Cukup Menghindari Anemia Sehingga Sehingga Nanti Anaknya Itu Sehat Dan Proses Persalingannya Pun Juga Cepat Tidak Terjadi Perdarahan Karena Memang Ijat Besinya Sangat Tinggi Jadi Setara Ijat Besinya FV FV Luar Biasa Bisa Menambah HB Jadi Untuk Ibu Hamil Kemudian Juga Bagi Anak-anak Bagi Anak-anak Juga Bisa Digunakan Sebagai Suplemen Tambahan Untuk Menambah Gisi Untuk Menambah Nutrisi Mikronutrien Yang Lain Tadi Disebutkan Bahwa Di Down Killer Ini Banyak Kandungan Jat Aktif Diantaranya Mineral-mineral Fosfor Magnesium Kalsium Kemudian Seng Dan Sebagainya Ini semuanya Baik Untuk Masa Pertumbuhan Masa Perkembangan Anak Sehingga Anak Nanti Diharapkan Bisa Tumbuh Kembang Dengan Baik Kemudian Ahyunya Juga Bisa Bertumbuh Dengan Baik Tulang-tulangnya Bisa Berkembang Dengan Baik Darahnya Bisa Berkembang Dengan Baik Otat-otatnya Bisa Berkembang Dengan Baik Kemudian Di Down Killer Ini Moringa Oliveira Ini Juga Kaya Kaya Akan Vitamin C Kaya Akan Vitamin E Jadi Ada Polifenol Yang merupakan Sumber Antioxidan Alami Yang Baik Moringa Oliveira Dilaporkan Meningkatkan Berbagai Fungsi Bologis Termasuk Fungsi Anti Inflamasi Fungsi Anti Kanker Dan Epato Protektor Dan Juga Neuro Protektor Jadi Anti Inflamasi Jadi Anti Peradangan Ini Daun Killer Yang Kaya Dengan Beta Karotin Vitamin C Vitamin E Polifenol Dan Flavonoid Yang mana Vitamin C Ini Sangat Baik Untuk Menjaga Kesehatan Kulit Kemudian Sebagai Anti Kanker Karena Memang Kanker Itu Paling Banyak Disebabkan Oleh Radikal Bebas Radikal Bebas Ini Dipicu Dari Faktor Makanan Terutama 5P Jadi Ada Yat Pengawet Perasa Pewarna Kemudian Yat Yat Yang Lain Sehingga Memacu Timbulnya Radikal Bebas Dan Radikal Bebas Ini Bisa Dibebaskan Bisa Diantipasi Bisa Direduksi Dengan Flavonoid Yang Ada Dalam Daun Kelor Atau Moringa Oliveira Beta Karotin Nya Juga Sangat Baik Sebagai Salah Satunya Beta Karotin Vitamin C Dan Vitamin E Ini Kalau Digabung Salah Satu Fungnya Adalah Sebagai Hepato Protektor Jadi Melindungi Hati Kita Kemudian Juga Sebagai Neuro Protektor Melindungi Sarap Sarap Kita Sehingga Sarap Kita Bisa Baik Tulang Kita Bisa Baik Sendi Kita Bisa Baik Dan Otat Otat Kita Bisa Baik Dan Jaringan Kita Bisa Baik Karena Metabolismenya Berjalan Dengan Normal Kemudian Juga Daun Kelor Ini Dalam Penelitian Juga Berfungsi Untuk Melancarkan Buang Air Besar Karena Memang Kandungan Serat Tinggi Dan Serat Itu Ada Dua Jadi Serat Halus Dan Serat Kasar Serat Kasarnya Itu Berfungsi Untuk Berfungsi Untuk Membantu Absopsi Sari-sari Makanan Sedang Serat Halusnya Itu Berfungsi Untuk Salah satunya Untuk Membebaskan Daripada Kolesterol Atau Menunda Terjadinya Aterosklerosis Penumpuan Lemak Pembuluh Pembuluh Darah Itu Serat Halus Makanya Daun Kilar Juga Berfungsi Untuk Mempertahankan Tensi Yang Normal Juga Berfungsi Untuk Menjaga Kestabilan Dari kolesterol Menjadi Normal Dengan Demikian Daun Kilar Juga Bisa Mencegah Terjadinya Penyakit Cerebro Faskuler Misalnya Mencegah Terjadinya Penyakit Cetruk Bisa Juga Mencegah Terjadinya Penyakit Atau Serangan Jantung Luar Biasa Daripada Daun Kilar Ini Kemudian Juga Daun Kilar Karena Ada Kandungan Steroid Kandungan Glikosida Ini Juga Sebagai Berfungsi Sebagai Antimikroba Antimikroba Kemudian Juga Antivirus Dan lain Sebagainya Ini Daun Kilar Secara Umum Kita Simpulkan Bahwa Daun Kilar Mempunyai Manfaat Salah Satunya Mencegah Hipertensi Kemudian Mencegah Hiperkolesterol Kemudian Juga Bisa Menjaga Kesehatan Tulang Karena Kandungan Kalsiumnya Tinggi Juga Bisa Mencegah Kesehatan Dan Fungsi Otak Karena Ada Magnesium Kemudian Ada Beta Karotin Kemudian Bisa Mencegah Kanker Karena Ada Kandungan Flavonoid Sedang Flavonoid Itu Berfungsi Salah Satunya Untuk Membebaskan Radikal Bebas Berfungsi Sebagai Anti Peradangan Anti Kemudian 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 Menjaga Menjaga Dayatan Tubuh Menjaga Kesehatan Mata Karena Ada Vitamin A Kemudian Juga Bisa Menjaga Kesehatan Kulit Karena Kandungan Vitamin C Tinggi Jadi Ini Mungkin Pak Tommy Sebagai Paparan Awal Nanti Bisa Dilanjutkan Dengan Pertanyaan Pertanyaan Baik Mamer Saya Itu Tadi Moringa Olivera Daun Gelor Kita Sering Dengar Tapi Belum Tentu Merasakan Setidak Tidaknya Dalam Bentuk Sayur Silahkan Anda Bisa Bergabung Bersama Kami Di Lantel 0271 679 3000 SMS Dan Juga DWA Kami Di 08 11 255 3000 Jangan Kemana Kita Sekiranya Kembali Di sesi Berikutnya Yang kedua Untuk Tanya Jawab Setelah Kita Simak Beberapa Informasi Dalam Rangkaian Cedah Pariwara Berikut Ini Baik Saudara Kupamirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Anda Masih Setia Bersama Kami Khususnya Di Program Hidup Sehat Alami Di Kesempatan Siang Ini Kita Sampai Terlebih Dahulu Yang Anda Di Lain Telepon 679 3000 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Sri Di Pacitan Iya Mas Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Jafar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Kabarnya Bu Sri Alhamdulillah Alhamdulillah Semakin 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 Sehat Dan Ini Sudah Lama Tidak Transfusi Lagi Alhamdulillah Tapi Saya Masih tetap Konsumsi Madu Sama Kurma Dan Ini Setiap Hari Saya Konsumsi Daun Kelor Saya Rebus Saya Minum Airnya Juga Saya Makan Daunnya Terus Yang Saya Tanyakan Waktu Memetik Daun Kelor Itu Sebaiknya Pagi Apa Jam Berapa Begitu Yang Pertama Yang Kedua Saya Kayaknya Kolesterolnya Ini Agak Naik Begitu Dokter Itu Gimana Solusinya Begitu Apakah Cukup Dengan Daun Kelor Tersebut Atau Ada Yang Lain Begitu Mohon Penjelasannya Dok Terus Di Tumit Itu Agak Nyeri Nyeri Begitu Ya Begitu Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bustri Jadi Yang Pertama Disyukuri Alhamdulillah Sekarang Sudah Sehat Artinya Terus Kesehatannya Bertambah Baik Bertambah Baik Dan Bertambah Baik Terus Disyukuri Kemudian Pertanyaannya Bagaimana Cara Mementik Daun Kelor Jadi Yang Penting Jangan Pagi Karena Pagi Itu Proses Fotosintesis Itu Berjalan Bisa Sore Atau Agak Siang Bisa Jadi Jangan Pagi Karena Pagi Mengganggu Proses Fotosintesis Daripada Daun Kelor Itu Sendiri Bisa Agak Sore Atau Misalnya Pagi Pagi Sebelum Matahari Terbit Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Kolesterolnya Agak Tinggi Jadi Memang Kolesterol itu Untuk Membuktikan Apakah Normal Apakah Tinggi Itu Harus Di Periksa Lab Dulu Jadi Tidak Boleh Kita Ngarang Sendiri Ada Memang Tanda-tandanya Kolesterol Tinggi Misalnya Mudah Geringgingen Jadi Kalau Misalnya Duduk Bersilah Tidak Tahan Lama Cepat Geringgingen Itu Salah Satu Indikasi Gejala Kolesterolnya Tinggi Tapi Untuk Membuktikan Itu Harus Pemeriksaan Lab Dulu Harus Diperiksa Lab Minimal Kuasa 8 Jam Dan Saya Sarankan Untuk Pemeriksaan Lab Ini Darah Yang Diambil Dari Vena Bukan Di Ujung Jari Tapi Melalui Pemuluh Darah Vena Pemuluh Darah Besar Sehingga Hasilnya Bisa Akurat Dan Bisa Digunakan Untuk Menegakkan Dianosa Kalau Memang Kolesterolnya Tinggi Sudah Di Periksa Di Laboratorium Yang pertama Menghindari Makanan-makanan Berlemak Terutama Dari Daging Kaki Empat Mungkin Sapi Mungkin Kambing Itu Dikurangi Kemudian Manis Gorengan Juga Dikurangi Kemudian Banyak Makan Saluran Banyak Makan Buah Tadi Sudah Baik Daun Kelor Ini Salah Satu Fungsinya Sebagai Untuk Menurunkan Kolesterol Kemudian Bisa Ditambah Serat-serat Yang Lain Atau Sayur-saruh Yang Lain Atau Buah Yang Lain Mungkin Buah Korma Bagus Madu Bisa Dilanjutkan Kemudian Pertanyaan Yang Ketiga Tumitnya Sering Sakit Tumit Tumit Ini Ya Mungkin Bisa Siatika Istilah Kedokterannya Atau Istilah Kedokteran Timur Itu Stagnasici Jadi Energinya Hanya Disitu Saja Mengumpul Situ Atau Mungkin Bisa Kita Artikan Darahnya Tidak Lancar Berhenti Di Tumit Saja Itu Memang Paling Bagus Jadi Sandal Kita Atau Sepatu Kita Itu Paling Bagus Ada Haknya Walaupun Tidak Terlalu Tinggi Sehingga Tumpuan Kaki Itu Tidak Ditumit Tapi Di Ujung Kaki Kalau Tumpuan Kita Itu Ditumit Itu Juga Merangsang Timbulnya Nyeri Pada Tumit Tumit Kaki Tadi Nanti Bisa Diusakan Ibu Sri Yang Ada Di Pak Citan Bisa Memilih Sepatu Sepatu Yang Ada Haknya Walaupun Haknya Tidak Terlalu Tinggi Sehingga Tumpuan Kaki Itu Di Depan Di Depan Bukan Ditumit Di Ujung Kaki Itu Kemudian Juga Dikurangi Dingin Dikurangi Angin Karena Dingin Dan Angin Ini Sifatnya Membentuk Dam Atau Bendungan Atau Bertambah Itu Busri Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Busri Mudah-mudahan Sehat Selalu Dengan Pertolongan Allah S.W.T Kita Peralih Pertanyaan Di WA Dari Ibu Seprapti Dingawi Bila Mengkonsumsi Daun Kelor Dalam Bentuk Bubuk Berapakah Takaran Yang Dibutuhkan Setiap Harinya Ya Ini Dalam Bentuk Tepung Atau Powder Jadi Itu Bisa Digunakan Artinya Bisa Untuk Mungkin Teh Atau Pengganti Kopi Yaitu Mungkin Dua Sendok Dua Sendok Teh Jadi Satu Sendok Teh Itu Sepuluh Miligram Jadi Rata-rata Kalau Satu Gelas Gelas Yang Tanggung Itu Bisa Dua Sendok Sehingga Setara Dengan Dua Puluh Miligram Ini Ibu Yang Ada Di Ngawi Ibu Suprapti Ibu Suprapti Yang Ada Di Ngawi Ini Bisa Dipraktekan Dicampur Dengan Air Hangat Bisa Diseduh Diminum Dan Misalnya Dalam Bentuk Tepung Juga Bisa Digunakan Untuk Menyuapi Anak-anak Pengganti Mungkin Makanan-makanan Yang Lain Sehingga Nutrisinya Tercukupi Gisinya Tercukupi Zih Ini Busrapti Yang Ada Di Ngawi Mudah-mudahan Bisa Dipahami Beralih Di Lain Telepon 679 3000 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Bapak Saya Ramadhan Dari Merangin Jambi Silahkan Pak Ramadhan Jambi Terima Kasih Assalamualaikum Dokter Ibnu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Ramadhan Kalau salah Saya mohon maaf Ya Pak Silahkan Silahkan Menarik Penjelasan Hari ini Saya mendapat Berkat Dari Allah Mempercaya Mendengar Dan melihat Kegunaan Dari Daun Kelor Itu Persoalan Pertama Saya Itu Dokter Mas Domi Apakah Daun Kelor Yang Saya Punya Itu Sama Daun Kelor Yang Dimaksud Oleh Dokter Itu Pertanyaan Pertanyaan Kemudian Berikutnya Kalau Memang Sama Daun Kelor Yang Saya Miliki Itu Dengan Yang Dimaksud Dokter Itu Cara Mengkonsumsinya Bagaimana Karena Saya Sudah Lansia Umur 67 Tahun Dan Isri Saya Umur 65 Tahun Sampai Hari Ini Ya Penyakit Koronis Alhamdulillah Tidak Ada Sama Saya Darah Saya Normal Berat Badan Saya 100 Lebih Tinggi Badan 167 Melihat Banyaknya Kegunaan Daun Kelor Ini Tentu Saya Kepingin Tahu Cara Mengkonsumsinya Dokter Apakah Itu Derebus Atau Di sayur Atau Dikonsumsi Seperti Apa Itu Pertanyaan Saya Dokter Mohon maaf Atas Kekurangannya Mas Tommy Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadan Yang ada Di Merangin Jambi Alhamdulillah Apakah Pertanyaan Yang pertama Apakah Sama Yang namanya Daun Kelor Moringa Oliveira Dimanapun Berada Sama Insya Allah Sama Walaupun Familinya Itu Banyak Tapi Insya Allah Sama Fungsinya Sama Kegunaannya Sama Nanti Bisa Disert Ini Jadi Ini Bentuk Daun Kelor Yang kita Lihat Di layar Yang di Mangkok Itu berarti Yang Powder Jadi Seperti Ini Nanti Bisa Dicocokan Apakah Dimerangin Jambi Sama Atau Tidak Bisa Dicocokan Atau Kita Sert Di google Juga Bisa Diketik Dengan Keyword Daun Kelor Sudah Sudah Muncul Nanti Dicocokan Insya Allah Sama Di dunia Ini Karena Moringa Olivera Itu kan Dari Bahasa Latin Kemudian Bagaimana Cara Mengolahnya Jadi Alhamdulillah Bapak Ramadan Dan Keluarga Dan Istri Di 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 Karun Umur 67 Tahun Dan 65 Tahun Masih Segar Masih Sehat Masih Bugar Dan Itu Juga Perlu Disyukuri Bentuk Syukurnya Menggunakan Kesehatan Untuk Jalan Allah Untuk Mencari Rida Allah Kemudian Cara Mengolahnya Gimana Banyak ya Jadi Bisa Untuk menu Sayuran Sayuran Organik Ya Mungkin Ditambah Daun Apa Daun Singkong Ditambah Dengan Daun Kelar Ini Atau Kacang Panjang Ditambah Daun Kelar Ini Ya Atau Jenis Sayuran Kalau Orang Jawa Sayuran Bening Sayur Bening Itu Bisa Seperti Itu Bisa Untuk Teh Juga Bisa Ya Kemudian Juga Campuran Olahan Yang Lain Seperti Tadi Misalnya Telur Dadar Itu Biasanya Telur Dadar Kan Dikasih Cabai Dikasih Bawang Merah Itu Diganti Dengan Daun Kelar Ya Telur Dadar Kemudian Bisa Misalnya Dalam Bentuk Tepung Ya Juga Bisa Ya Seperti Pertanyaan Yang Dari Ngawi Tadi Bisa Juga Untuk Tambahan Produk Produk Yang Lain Misalnya Seperti Puding Biskuit Nugget Ya Itu Bisa Juga Ditambah Dengan Daun Kelar Bisa Martabak Kelar Bisa Martabak Kelar Bisa Bakwan Kelar Bisa Bakwan Daun Kelar Menurum Ramadan Nanti Coba Dipraktekan Karena Memang Jat Aktifnya Vitokimianya Sangat Luar Biasa Kandungannya Dan Insya Allah Ini aman Sayuran aman Yang tumbuh Di Halaman Kita Yang tumbuh Di Apa Lingkungan Sekitar Kita Dan mudah Itu Ditanam Biasanya Jadi Jangan Asal Ditebang Terus Dipangkas Dibuang Ya Jadi Itu Sebenarnya Itu tadi Miracle 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 Tumbuh Subur Dan Ini Memang Mudah Jadi Begitu Kita Pangkas Langsung Apalagi Musim Hujan Cepat Pager Saya Batang Ponglor Semua Pager Rumah Jangan Khawatir Daunya Habis Begitu Kita Petek Tumpuh Lagi Langsung Tumpuh Cepat Berikutnya Kita Sms Di radio Ceritanya Menanyakan Moringa Itu Dikonsumsi Dengan Cara Direbus Diminum Airnya Apakah Sudah Besar Dan Cara Memasaknya Apakah Ada Batas Waktu Berapa Lama Harus Dimasak Atau Direbusnya Ya Jadi Dari Siapa Dicantumkan Ya Ini Sayangnya Tidak Ada Siapanya Cara Memasaknya Kan Tadi Memang Daun Kelor Ini Menjadi Olahan Olahan Mungkin Sayur Organik Ya Namanya Memasak Ya Memasak Sayur Itu Jangan Terlalu Lama Ya Jangan Terlalu Lama Jadi Begitu Mungkin Air Sudah Mendidih Kemudian Ramuan Tadi Apa Daun Kelor Itu Kita Masukkan Kita Tunggu Beberapa Menit Saja Mungkin 5 Menit Sampai 10 Menit Nanti Nanti Kalau Terlalu Terlalu Lama Justru Vitamin Atau Yak Aktifnya Itu Akan Menguap Apalagi Vitamin A Vitamin A Itu Salah Satu Vitamin Yang Tidak Tahan Panas Jadi Seperti Masak Biasalah Kita Masak Sayur Bening Biasa Jadi Jangan Terlalu Tanek Momot Kalau Istilah Jawa Itu Momot Jangan Terlalu Lama Jadi Mbededek Jadi Tadi Ditunggu Sampai 5 Sampai 10 Menit Jangan Ditinggal Yang jelas Nanti Ditinggal Nanti Airnya Habis Dan Gosong Jadi Sangat Mudah Cara Memasaknya Tadi Bisa Untuk Bisa Disayur Bisa Campuran Telur Bisa Untuk Biskuit Bisa Untuk Bakwan Bisa Untuk Apalagi Tadi Martabak Martabak Dan lain sebagainya Berarti Bisa Untuk Resolus Juga Iya Bisa Untuk Teh Dan lain sebagainya Satu lagi Dok Ada di Pak Mukulis Sragen Ini Bulan Maret Daun kelor Itu Ngerenteki Ada apa ya Dok Ngerenteki Berguguran Berguguran Daunnya Kalau Berguguran Daunnya Itu Karena Memang Jarang Dipetik Artinya Itu Sudah Tua Sudah Tua Karena Tidak Sering Dipanen Tidak Sering Dipanen Mungkin Dipangkas Sehingga Tumbuh Tunas Tumbuh Batang Yang Banyak Jadi Semakin Tanaman Daun kelor Semakin Sering Dipetik Daunnya Itu Tumbuh Terus Tumbuh Terus Tapi Jarang Kalau Jarang Dipetik Karena Mungkin Dimakan Usia Artinya Berguguran Seperti Daun Jati Berguguran Daun Yang Lain Berguguran Karena Memang Sudah Tua Tapi Kalau Terus Dipetik Tumbuh Muda Dipetik Tumbuh Muda Dipetik Tumbuh Muda Itu Insya Allah Tidak Tergantung Pada Musim Dan Tidak Tergantung Tidak Tergantung Pada Bulan Ini Bulan Maret Kalau Bulan Maret Itu Kalau Musim Hujan Itu Rat Rat Jadi Hujannya Sudah Rat Kalau April Januari Hujan Sehari Februar Itu Banyak Maret Sudah Mulai Rat April Sudah Mulai Pril Sedikit Sedikit Tapi Beda Dengan Daun Kelor Semakin Sering Kita Petik Semakin Lebat Daun Ini Pak Mukles Yang Ada Di Seragen Tetangga Berarti Baik Baik Demikian Di penghujung Perjumpaan Ini Mungkin Ada yang Bisa Dipesankan Atau Ya Himbuan Untuk Kita Semua Agar Hidupnya Lebih Berkualitas Sehat Jadi Sering Saya Sampaikan Sehat Adalah Gaya Hidup Gaya Hidup Yang Terbaik Adalah Mengikuti Perlaku Kehidupan Nabi Dan Para Sahabat Dan Memang Dalam Al-Quran Dicerangkan Banyak Makan Sayur Dan Buah Mana Dan Salwa Ya Salwa Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 57 Itu Mana Dan Salwa Kemudian Ayat 61 Nya Itu Sayur Mayur Ketimun Bawang Putihnya Kacang Adasnya Bawang Merahnya Artinya Bapak Ibu Dan Semuanya Kalau Kita Itu Memang Secara Fitro Ya Harus Banyak Makan Sayur Dan Buah Itu Kita Praktikan Jadi Sehat Itu Dimulai Dari Dapur Kita Dan Sehat Itu Dimulai Dari Jaga Mulut Kita Kalau Kita Sering Gaya Hidup Kita Itu Sering Makanan Makannya Yang Sehat Insyaallah Kedepan Kita Akan Sehat Maka Mari Bapak Bapak Ibu Dan Semuanya Terutama Tema Kali Ini Daun Kilar Itu Kita Sediakan Di Dapur Dapur Kita Kita Tanam Di Halaman Rumah Kita Bisa Sebagai Pagat Atau Tanaman Yang Lain Jadi Pak Tommy Mudah Mudah Kita Semuanya Sehat Dan Mudah Mudah Menjelang Som Ramadan Ini Kesehatan Kita Terus Prima Bertambah Sehingga Kita Menjalani Som Romatul Itu Betul Dalam Keadaan Fit Segar Dan Pugar Itu Saja Yang Sampaikan Terima kasih Sehat Selalu Dan Selamat Melanjutkan Aktivitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Selamat Pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun Anda Berada Demi Yang Tadi Telah Kita Simak Dan Nanti Bersama Program Unggulan Hidup Sehat Alami Jangan Lupa Kami Hadir Di Setiap Pekan Kedua Dan Keempat Setiap Bulannya Di Pukul 13 Hingga 14 Waktu Indonesia Parat Kita Jumpa Kembali Di Kesempatan Beratang Saya Tama Al-Fat Pemirsa Undur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh